Intro Pemirsa sejumlah kalangan mengapresiasi langkah pemberita Provinsi Bali dalam mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk segera membuka pariwisata mancanegara. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mulai dikencarkan di Bali saat ini. Hal ini dilakukan agar Bali bisa segera membuka pariwisata mancanegara. Seperti halnya wilayah Ubud, Sandu, dan Nusa Dua lebih diprioritaskan untuk menjadi percontohan zona hijau yang ditarikkan tuntas pada bulan Juli mendatang. Sejumlah kalangan mendukung pelaksanaan vaksinasi ini yang diharapkan akan segera memakirkan perekonomian di Bali. Mendesa dan pedulu, Igusti Ngurah Madis Rana mengapresiasi langkah dari pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat proses vaksinasi ini. Namun pihaknya berharap agar vaksinasi COVID-19 bisa segera dilakukan di Desa Adat Bedulu. Terlebih Desa Adat Bedulu merupakan daerah wisata yang mayoritas masyarakatnya juga berkecimpung di dunia pariwisata. Kami dari Desa Adat Bedulu sangat mendukung program dari pemerintah yang akan mengvaksinasi lewat bayar. Sehingga kami di Bedulu berterima kasih sekali program ini supaya segera sampai di Desa Adat Bedulu. Sebab keramu kami banyak yang berkecimpung di bidang pariwisata. Termasuk wilayah kami adalah wilayah tujuan wisatawan datang ke Desa Adat Bedulu, terutama yang ada di Kualtaga dan di Apulu juga di Kualtaga. Untuk itu kami atas nama keramu Desa Adat Bedulu sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah yang akan memvaksinasi program melalui bayar-bayar yang ada di masing-masing Desa Adat yang ada di Bali. Pihaknya menambahkan untuk saat ini Desa Adat Bedulu sudah berada pada zona hijau. Hal ini tidak terlepas dari ketahatan masyarakat setempat dalam menerapkan protokol kesehatan. Andika Bali TV